Selamat datang di SMP Negeri 2, Balusu, Kabupaten, Toraja Utara. Salah satu SMP yang mendapatkan penghargaan sebagai sekolah sehat, sekolah adiwiata, sekolah ramah anak, dan juga berbagai penghargaan lainnya telah diraih. Seluas mata memandang, lingkungan sekolah ini sangat bersih, rapi, indah, dan tentunya sangat peduli dengan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Berbagai sarana di sekolah ini seperti toilet, lapangan olahraga, serta tempat cuci tangan tertata rapi nih guys. Wow, keren ya? Di sekolah ini juga ada kantin sehat loh guys. Yuk kita intip ilustrasi jajanan sehat di kantin sekolah SMP Negeri 2, Balusu, di masa pandemi COVID-19. Hmm, kira-kira seperti apa ya? Eits, tapi masuk dalam kantin ini tidaklah suka-suka ya guys. Harus tertip dan jaga jarak. Setiap pembeli bisa memilih jajan sesuai yang terpajang dalam etalase. Eits, tapi tentu saja sebelum makan cuci tangan yang bersih ya guys. Duduk yang tertip dan jangan lupa berdoa. Nah, tak kalah uniknya, kantin ini tidak menyediakan air minum untuk umum guys. Semua siswa maupun guru di sekolah ini harus membawa air minum dari rumah. Demikian juga petugas kantin di sekolah ini. Menggunakan alat pelindung demi untuk kebersihan dan kesehatan makanan agar zat fisik, zat mikrobiologi tidak terkontaminasi dengan makanan yang diolah dan disajikan. Pokoknya, semua sajian makanan dalam kantin ini guys, tidak ada yang menggunakan zat kimia, pewarna makanan, seperti nasi kuning, betul-betul alami, dari bahan alami seperti kunyit, gula merah, dan lain-lain. Dalam kantin ini juga, semua makanan yang dikemas atau dibungkus harus menggunakan bungkusan yang ramah lingkungan. Habis makan jangan lupa bayar ya guys, dengan uang yang pas. Selamat menikmati!